Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilip 12 Tiba-tiba terdengar suara gemerantang nyaring, suara rantai besi, menyusul Y.I.M. Hangpeng lantas membentak, tian, langit Serentak berpuluh bayangan orang itu mengangkat tangan ke atas Berpuluh jalur cahaya dingin segera terbang tinggi ke langit dari tangan orang-orang berbaju hitam itu Terdengar Y.I.M. Hangpeng mementak pula, t, bumi Sekaligus berpuluh cahaya dingin melayang pula dari gerombolan orang banyak itu dan menyambar ke arah Lam Kiong Peng bertiga Karuan mereka terkejut Lam Kiong Peng mementak sambil melolos pedang, dengan cepat ia memutar pedangnya B.W.E. Kim Soat juga lantas mengibaskan lengan bajunya Sedangkan Tik yang menghantamkan kedua tangannya ke depan sehingga cahaya dingin itu sama rontok sebelum tiba di tempat tujuan Tak terduga kembali terdengar suara bentakan, hang, angin Terdengar suara meneru Segulung cahaya perak melesat tinggi ke udara Habis itu secepat kilat gulungan cahaya menyilaukan matu itu berhamburan dengan suara meneru keras Ditambah lagi suara nyaring rantai ketika bergerak, tampaknya tidak kepalang lihainya Tik yang bersuit panjang dan melompat ke atas B.W.E. Kim Soat juga berteriak kaget, celaka Belum lenyap suaranya, cahaya perak yang berhamburan itu dalam sekejap saja telah membenam seluruh tubuh Tik yang Lam Kiong Peng terkesiap Cepat ia putar pedangnya melindungi sekujur badan, ia pun melompat ke atas Pada waktu tubuh Tik yang baru bergerak ke atas, mendadak ia merasakan berpuluh buah luising tui, bola berantai, menyambar kepalanya Cepat ia menggeliat sehingga tubuhnya membelok ke samping Siapa tahu cahaya perak kembali menyambar tiba dan membungkus tubuhnya Dalam keadaan demikian ia tidak dapat berpikir panjang lagi Sekali meraih, sebuah bola perak ditangkapnya, lalu mengikuti daya tarikan Langsung ia menubruk ke bawah, tapi segera dirasakan tangan kesakitan tertusuk, pinggang kiri dan paha kanan juga kesakitan Terdengar suara gedebuk, tahu-tahu ia menumbuk tubuh seorang berbaju hitam Keduanya sama menjerit kaget dan jatuh terguling Dalam pada itu Lam Kiong Peng sedang melayang ke atas dengan berputar untuk melindungi tubuh sendiri Di tengah gelombang cahaya tampak sedikit kacau, kesempatan itu segera digunakannya untuk menerjang Pedang pusaka Yaps yang jiulah memperlihatkan kesaktiannya Terdengar suara gemerincing nyaring, bola berantai yang merupakan senjata khas kawanan lelaki berbaju hitam itu sama tertebas putus oleh pedangnya Kemudian terlihat oleh Nyatik yang lagi menjerit kaget dan jatuh terguling Terkesiap juga Bwe Kim Soat melihat senjata andalan musuh yang khas itu Ia pikir, pantas Yim Hang Peng begitu garang, mentang-mentang mempunyai barisan tempur yang lihai Hendaknya diketahui, senjata sebangsa Louis Sing Tui, bola berantai, lian cujiang, tombak berantai, dan senjata lemas lainnya Ini bukanlah senjata yang langka, namun sangat sukar melatihnya dengan baik Terlebih di tengah orang banyak, bila latihannya tidak sempurna, bisa jadi akan melukai kawan atau diri sendiri malah Tapi bila senjata yang lemas itu dapat dikuasai dengan baik, maka daya tempurnya akan berlipat ganda Bahwa berpuluh lelaki berseragam hitam ini dapat sering tak menggunakan senjata lemas begini Jelas mereka sudah terlatih dengan baik dan dapat bekerja sama dengan rapi sehingga tidak sampai melukai diri sendiri dan mencederai kawan Pengalaman tempur Bwe Kim Soat sudah banyak, ia tahu barisan tempur ini sangat lihai dan sulit dihadapi Tapi saat itu Lam Kiong Peng sudah menerjang ke tengah musuh Cepat ia pun ikut melayang maju Sekali lengan bajunya mengibas dengan kuat, kontan ia bikin rontok 7-8 Louis Sing Tui yang lagi menghantam Lam Kiong Peng Dalam pada itu Lam Kiong Peng lantas memburu ke tempat robohnya Tik Yang Tentu saja Bwe Kim Soat berkerut kening melihat kelakuan anak muda itu Ia tahu bila Louis Sing Tui musuh menyerang lagi, pasti sukar bagi Lam Kiong Peng untuk menghindar Namun pada saat itu cahaya perak juga sudah kacau Terdengar Y.I.M. Hang Peng membentak pula, siang, es Segera Bwe Kim Soat berputar ke sana dan ikut menubruk maju bersama Lam Kiong Peng Sekonyong-konyong terdengar angin meneru lagi Berpuluh Louis Sing Tui serentak telah ditarik kembali Berpuluh lelaki berseragam hitam juga melompat mundur Rupanya Y.I.M. Hang Peng juga terperanjat ketika melihat barisan bola berantai Anak buahnya terjadi kekacauan karena diterjang oleh Tik Yang dan Lam Kiong Peng Padahal barisan bola berantai khusus dilatihnya dengan mengumpulkan berbagai jago silap pilihan Barisan ini memakai perhitungan pat kuah dan berdasarkan perubahan tian, langit, te, bumi, hang, angin, uh, hujan, jit, matahari, goat, bulan, in, mega, soat, salju, dan siang, es Dengan sendirinya sangat ruwet perubahan sembilan macam unsur itu Namun bantu-membantu satu sama lainnya Apalagi setiap bola berantai itu berduri pula Dengan sendirinya daya tempurnya luar biasa hebatnya Kini dilihatnya Tik Yang hanya terluka ringan saja Y.I.M. Hang Peng kuatir barisan ciptaannya akan dibobol musuh Maka cepat ia undurkan diri dulu barisannya untuk meratikannya lebih dulu Waktu itu Lam Kiong Peng sedang memeriksa keadaan Tik Yang Dilihatnya darah mengucur dari pinggang kiri dan paha kanan Dari celah jari pemuda Tian San ini juga merembes darah segar Namun tangannya dengan sekuatnya lagi mencekik leher seorang lelaki berbaju hitam dan ditindihnya dari bawah Pada telapak tangan kiri lelaki berbaju hitam itu memakai sarung tangan kulit dan terikat seutas rantai perak mengkilat Bola perak pada ujung rantai terpegang oleh Tik Yang Mendadak Tik Yang menggeram dan cahaya perak berkelebat, darah pun berhamburan Kiranya sekali hantam dengan bola yang dipegangnya Tik Yang telah menghajar remuk kepala lawan Cepat Lam Kiong Peng membangunkan Tik Yang Dilihatnya kedua metel orang merah membara, dada penuh berlepotan darah Untuk pertama kalinya anak muda ini terluka, juga untuk pertama kalinya selama hidup anak muda ini membunuh orang Melihat darah yang berceceran, ia menjadi terkesema memandangi bola perak yang masih terpegang olehnya Hektometer, ternyata Tian Sanxian Kiam juga cuma begini saja, tiba-tiba terdengar Y.I.M. Hang Peng mengejek dari samping Hanya begini apa? Sedikitnya juga telah mengacaukan barisanmu Untung kau hentikan gerakan barisanmu, kalau tidak Hektometer, E.J.B.W.E. Kim Soad Huh jangan temerang dulu, jawab Y.I.M. Hang Peng Kedatanganku ke darah Tionggoan sekali ini sebenarnya juga tidak bermaksud mengikat permusuhan Sebab itulah barisan bola perak ini belum kugunakan secara tuntas Apabila kalian bisa melihat gelagat, hendaknya turuti nasihatku Kalau tidak, terpaksa kalian harus menyaksikan kesaktian barisan bola perak yang sesungguhnya Habis berkata, segera Y.I.M. Hang Peng bermaksud melompat mundur ke tengah barisannya Nanti dulu bentak Kim Soad mendadak Sekali bergerak, tahu-tahu ia sudah hinggap di depan Y.I.M. Hang Peng Hah, memangnya dapat kau tahan diriku jengek Y.I.M. Hang Peng Mendadak ia meloncat lagi Boleh kau coba jengek B.W.E. Kim Soad dengan tertawa Tangan kirinya terangkat dan lengan bajunya berkibar Serupa ular saja tahu-tahu hendak membelit betis Y.I.M. Hang Peng Tergetar juga hati Y.I.M. Hang Peng Cepat kedua tangannya menebas ke bawah, kaki kanan pun mendepat Namun sedikit B.W.E. Kim Soad menarik lengan bajunya Katanya dengan tertawa, lebih baik kau turun saja Belum lenyap suaranya, benar juga Y.I.M. Hang Peng Sudah jatuh kembali ke tempat semula dan menatap B.W.E. Kim Soad dengan tercengang Baru saja B.W.E. Kim Soad telah mengeluarkan gerakan Lui In Hoi Siu atau awan mengambang dan lengan baju menyambar Tampaknya tidak ada suatu yang istimewa, tapi ternyata membawa tenaga betotan yang maha kuat Juga ketepatan waktu dan bagian yang diarah terjadi secara tepat dan jitu Diam-diam Lam Kiong Peng juga terkejut Baru sekarang ia menyaksikan kepandayan asli B.W.E. Kim Soad Di samping terkejut ia pun kagum Padahal selama 10 tahun ini perempuan ini selalu berbaring di dalam sebuah peti mati yang sempit Tersiksa dan bisa membuat gila Namun perempuan ini tidak saja tetap tawakal bahwa luakangnya yang sudah punah dapat pulih kembali Sungguh suatu pekerjaan yang tidak mudah Terutama ilmu awet muda yang berhasil juga dikuasainya Bahkan kufunya seperti lebih maju daripada dulu Sungguh sukar dimengerti resep apa yang membuatnya mencapai mukjizat seperti ini Dalam pada itu perlahan tik yang telah duduk tegak Hektometer, sudah saatnya kalian memilih apakah ingin menyerah atau tetap bertempur Apalagi kalian perlu juga bersiap membereskan urusan orang setik ini setelah dia mampus Jengek Y.I.M. Hangpeng Apa katamu bentak Lam Kiong Peng terkesiap? Hehe, Y.I.M. Hangpeng tertawa mengejek Pada bola perak berduri itu dilumuri racun, bila racun sudah masuk darah, sukar lagi tertolong Maka bila kau ingin menolong jiwa kawanmu, hendaknya kau lekas ambil keputusan Rupanya dia rada kederakan kesaktian B.W. Kim Soat Maka sengaja menggertak dengan racun yang mengenai tik yang itu Air muka Lam Kiong Peng berubah hebat Waktu ia berpaling kesana, dilihatnya wajah tik yang berubah kaku dan matanya buram Hektometer, biarpun kau bicara menakutkan juga takkan mampu menggertak diriku Jengek Kim Soat Tapi ku yakin dalam hatimu harus mengakui aku tidak menggertak belaka E.J.Y.I.M. Hangpeng Kau sendiri sudah terkenal sebagai perempuan berdarah dingin Dengan sendirinya mati hidup kawan tidak perlu kau pikirkan Tapi kau Lam Kiong Peng, apakah kau pun manusia yang berbudi rendah begitu? Tergetar juga hati Lam Kiong Peng Dirasakan tangan tik yang yang dipegangnya panas membara Sinar matanya juga berubah buram Bila kebekuk dirimu, masakah takankah serahkan obat penawarnya jengek BWE Kim Soat pula? Obat penawarnya memang ada, tapi tidak ku bawa Apalagi Hehe, apakah kau yakin mampu membekuk diriku? Alis Kim Soat menegak Mendadak ia terbahak-bahak Haha, sungguh mengegelikan Kusangka Ban Li Liuhi yang Y.I.M. Hangpeng itu tokoh lihai macam apa Tak taunya cuma begini saja Y.I.M. Hangpeng merabah janggutnya Berlagak tidak mendengar Kim Soat mendengus lagi Huh, dengan kere licik ini untuk mencirat orang masuk ke dalam komplotanmu Apakah tindakan ini tidak teramat bodoh? Umpama berhasil kau bujuk orang dalam komplotanmu Apakah kemudian dapat kau jamin kesetiannya? Apakah diatakan menjual rahasiamu dan berhianat? Hah, bisa jadi engkau akan menyesal di kemudian hari Hahaha Y.I.M. Hangpeng terbahak Untuk ini Nona tidak perlu khawatir bagiku Jika orang si Y.I.M. tidak yakin mampu menaklukan harimau Tidak nanti aku berani naik ke gunung Diam-diam B.W. Kim Soat merancang tindakan apa yang akan diambilnya Tapi lahirnya ia berlagak tertawa Ia berpikir harus sekali serang merobohkan Y.I.M. Hangpeng Bila gagal, serentak mereka bertiga lantas menerjang keluar kepungan busuk sebelum barisan bola maut itu bergerak Selagi ia termenung, di tengah malam sunyi mendadak ia mendengar suara burung gagak berkauk satu kali Segulung bayangan hitam terbang tiba dengan cepat sekali Dari kecepatan terbangnya lebih menyerupai seekor elang daripada dikatakan seekor gagak Selagi Kim Soat terkesiap, dilihatnya burung gagak yang aneh ini mendadak menubruk ke muka Y.I.M. Hangpeng Secepat kilat gagak itu terbang membalik, kecepatannya terlebih mengejutkan daripada menyambar tiba tadi Hanya sekejap saja lantas menghilang dalam kegelapan Y.I.M. Hangpeng sendiri jadi melongo Tangan yang hampir menghantam tadi hampir tak dapat diturunkan lagi Di dunia ini memang banyak hewan yang cerdik, tapi seekor burung gagak dapat terbang mundur Sungguh hal ini tidak pernah terdengar Benar-benar peristiwa yang ajaib Selagi merasa bingung, tiba-tiba terdengar suara bentakan aneh dari jauh mendekat Minggir Minggir Menyusul terjadi kegaduhan di antara kawanan lelaki berseragam hitam dan bersenjata bola berantai Barisan mereka pun menjadi kacau dan sama menyingkir untuk memberi jalan lewat Kening Y.I.M. Hangpeng berkerut Bentaknya, tenang, tetap di tempat Apakah kalian sudah lupa pada disiplin yang diajarkan? Sebelum bertempur barisan sudah kacau dulu, dosa ini tak terampunkan Belum habis ucapannya, mendadak seorang tojen kurus kering berjubah biru dan berambut putih Melangkah tiba dari balik barisan sana sembari membentak, minggir Minggir Rambut dan jenggot tojen ini sudah putih seluruhnya Panjang jubah birunya cuma sebatas dengkul, mukanya kurus, tapi sikapnya gagah berwibawa Telapak tangan kirinya terangkat di depan dada, dan di atas telapak tangan hinggap seekor burung gagak Waktu Y.I.M. Hangpeng mengamati lebih teliti, kiranya suara teriakan serak aneh tadi justru keluar dari mulut burung gagak itu Tentu saja ia melenggong Bahwa burung gagak dapat terbang mundur sudah merupakan kejadian ajaib Gagak ini ternyata dapat bicara pula, dengan sendirinya hal ini terlebih mengejutkan Biarpun Y.I.M. Hangpeng sudah kenyal makan asam garam dunia kangau dan luas pengetahuannya Tak urung ia juga terheran-heran B.W.E. Kim Soad juga tercengang Dilihatnya si tojen kurus tersenyum simpul Mendadak burung gagak itu berteriak lagi, bulan tidak gelap, angin tidak kencang Mengapa kota saat yang aman tentram ini terjadi kebakaran dan pembunuhan? Apakah kalian sengaja bikin ruslu meski serah suaranya, tapi lafalnya cukup jelas? Hal ini membuat B.W.E. Kim Soad tambah melongo Hanya sinar matelam kiong peng tetap gemerdeb dan tidak mengunjuk rasa terkejut Tapi setelah melihat si tojen berambut putih itu, tiba-tiba teringat seorang olehnya Baru saja dia berseru, kau Mendadak sorot mati si tojen menyapu pandang ke arahnya dan mengedipinya Seketika Lam Kiong pengurung bicara dan memandang orang dengan bingung Ban Li Li Ujiang berusaha mengatasi rasa bimbangnya Ia memberi hormat dan menyapa, toti yang tentu orang kosen dari dunia luar Entah ada keperluan dan petunjuk apa datang kes ini? Tojin berambut putih itu terbahak Si gagak berteriak lagi, mengapa engkau cuma menghormat padanya? Masa tidak melihat kehadiran kudis ini? Y.I.M. Hong pengelenggong dan serba susah Masakah dirinya juga harus memberi hormat kepada seekor burung gagak? Sungguh mustahil Si tojin tertawa Katanya, kawanku meski seekor burung, namun wataknya angkuh Tingkatannya memang juga sangat tinggi Belah kau memberi hormat padanya, kan tidak menjadi soal? Y.I.M. Hong pengelenggong sejenak Dengan hati tidak rela ia merangkap kepalan di depan dada sebagai tanda hormat Betapapun dia telah terpengaruh oleh sikap tojin yang berwibawa dan juga keajaiban burung gagak itu Sehingga menurut saja apa yang dikatakan si tojin Sorot mece Lam Kiong peng menampilkan senyuman geli terhadap apa yang dilihatnya ini Diam-diam B.W.E. Kim Soad juga merasa heran Ia tahu pribadi Lam Kiong peng yang lugas Tidak nanti ia tinggal diam menghadapi suatu urusan yang ganjil Maka ia menjadi curiga Namun kecerdasan burung gagak itu memang terbukti nyata Betapapun pintarnya B.W.E. Kim Soad Ia juga tidak paham mengapa bisa begini Dilihatnya si tojin sedang mengangguk dan berkata Baik anak muda yang sopan Tidak percuma kedatanganku ini Setelah merandek sejenak Lalu ia berkata lagi dengan kering terhadap Y.I.M. Hong pengelenggong Tanpa sengaja aku berlalu di sini Kulihat di sini hawa pembunuhan berkobar Aku tidak sampai hati menyaksikan kawanan kesatria sama tertimpa malapetaka Maka sengaja mengitar ke sini Dengan bingung Y.I.M. Hong peng menjawab Ucapan Kiong P.W.E. sungguh sukar dimengerti Jelas dirundung kemalangan apabila kau berani main senjata Pasti celakalah kau Maka ku anjurkan lebih baik kau loloskan diri sebelum terlambat Kata si tojin pula dengan gegetun Sama sekali si tojin tidak memandang Lam Kiong Peng dan B.W.E. Kim Soat Sepertinya kedua orang itu membuatnya jemuh Lalu dengan nada kering ia menyambung Jika ada orang merintangimu Mengingat sopan santunmu ini Biarlah nanti ku tahan mereka Tapi Y.I.M. Hong peng tambah bingung Tapi apa? Masa kau tidak percaya kepada ku mentak si tojin dengan bengis Serentak burung gagak itu menyambung Kemalangan akan menimpa dan belum lagi kau sadari Kasihan Y.I.M. Hong peng berdiri termangu dengan air muka pucat Ia pandang Lam Kiong Peng bertiga dan memandang pula si tojin dan burung gagaknya Katanya kemudian dengan tergagap Bukan wampu tidak percaya kepada ucapan ciampual Soalnya urusanku ini tidak dapat diselesaikan dengan sekata dua patah saja Pula Pula apa yang ku katakan sukar untuk dipercaya Begitu bukan maksudmu potong si tojin Y.I.M. Hong peng diam saja Biasanya diam berarti membenarkan Mendadak si tojin bergelap tertawa Hahaha Apa yang ku katakan selama ini hampir tidak pernah disangsikan orang Juga tidak pernah salah menaksirkan suatu peristiwa Ternyata sekarang keteranganku tidak kau percayai Agaknya kau ini memang ingin mampus Burung gagak itu juga tertawa terkekeh aneh dan berkata He he, jika benar kau ingin mati, itu kan gampang? Bola matu Y.I.M. Hong peng berputar Tiba-tiba teringat seseorang olehnya Maka ia berseru Hei, jangan-jangan ciapwe ini adalah tokoh serbat tau yang termasur pada beberapa puluh tahun yang lalu Tian Ah Toti yang adanya Si tojin berambut putih tergelap Haha, bagus Ternyata namaku juga kau kenal Ya, memang betul Aku inilah Tian Ah Toti yang cuma memberitahukan kemalangan dan tidak melaporkan kemujuran itu Tapi, tapi menurut berita yang tersiar di dunia kangong, konon, konon sudah lama ciampwe wafat Wafat apa potong si tojen alias Tian Ah Toti yang dengan tertawa Soalnya beberapa puluh tahun yang lalu aku merasa bosan berkelana lagi di dunia ramai ini Maka sengaja pura-pura mati dan mengasingkan diri Tak tersangka berita ini dianggap benar oleh orang perselatan Mau tak mau Bwe Kim Soat juga terperanjat Namun tokoh aneh dunia perselatan masa lampau ini sudah lama telah didengarnya Diketahuinya orang ini terkenal sebagai peramal ulung Hampir tidak pernah meleset bila mana dia meramalkan malapetaka seseorang Asalkan dia memberi peringatan kepada seorang, orang tersebut tentu tertimpa bahaya Sebab itulah orang dunia perselatan menyebutnya sebagai Tian Ah Toti Kata ah atau gagak biasanya tidak mengenakan pendengaran Namun setiap orang perselatan tidak ada yang berani bersikap kurang hormat kepadanya Lalu dengan serius Tian Ah Toti berkata kepada Bwe Kim Soat Nah, apa yang telah ku katakan tentu sudah kalian dengar dengan jelas Tergerak hati Bwe Kim Soat Dipandangnya Lam Kiong Peng sekejap, lalu mengangguk perlahan Dan tentunya kalian tidak berlain pendapat bila hendak ku lepaskan diadari malapetaka yang akan menimpanya Bukan kata Tian Ah Toti pula Bwe Kim Soat cukup cerdik Ia tahu, meski resminya si Toti menyatakan menolong Yim Hang Peng terlepas dari malapetaka Tapi sebenarnya pihak sendirilah yang dibantu Toti ini Maka cepat ia menjawab Jika Kiam Pue berpendapat demikian, tentu tidak ada persoalan bagi kami Jika begitu boleh lekas kau pergi saja Kata Tian Ah Toti sambil memberi tanda kepada Yim Hang Peng Agaknya Yim Hang Peng masih sangsi juga Segera si Toti menambahkan Lekas pergi, jika terlambat mungkin akan terjadi perubahan Walaupun dalam hati masih penasaran Terpaksa Yim Hang Peng menjawab dengan hormat Atas budi kebaikan Kiam Puei Kelak pasti akan kubalas dengan setimpal Habis itu ia memberi tanda dan membentak Pergi Begitulah pihaknya sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan Tapi sekarang dia berbalik seperti dilepaskan pergi atas kemurahan hati orang Malahan seperti utang budi terhadap si Toti Melihat sikap si Toti yang berwibawa dengan burung gagatnya yang ajaib Kawanan lelaki berbaju hitam tadi sudah sama kebat-kebit Sekarang mereka diperintahkan pergi Tentu saja serupa mendapat pengampunan besar Berbondong-bondong mereka lantas melangkah pergi dengan cepat Yim Hang Peng memelototi Bwe Kim soat sekejap Seperti mau bicara Akhirnya ia mengentak kaki dan membalik tubuh Hanya dengan beberapa kali lompatan saja sudah menghilang dalam kegelapan Sejak tadi Lam Kiong Peng tidak memberi komentar Sesudah Yim Hang Peng pergi jauh Mendadak ia menghela nafas dan menggerundal Ai, kembali kau tipu orang lagi Kalau tidak ada Ban Heng Aku, dia seperti sangat menyesalkan diri sendiri Tentu saja Bwe Kim soat merasa heran Sedangkan si Toti berambut putih mendadak tertawa dengan keras Katanya, ini namanya dengan gigi membayar gigi Terhadap kawanan licik dan jahat itu Apa salahnya menipu beberapa kali? Ai, tipu menipu betapapun bukan perbuatan yang baik Lam Kiong Peng menghela nafas menyesal Bwe Kim soat merasa bingung Ia coba bertanya, tipu menipu apa meski dia sangat cerdas Tetap tidak tahu ada tipu menipu apa dalam hal ini Si Toti seperti sudah kenal Watak Lam Kiong Peng Ia tidak menghiraukan omelan anak muda itu Perlahan ia mengelus bulu burung gagak Katanya dengan tertawa Sahabat burung, hari ini besar bantuanmu padaku Dengan tangan kanan ia seperti memutuskan sesuatu pada kaki gagak Habis itu ia angkat tangan kiri dan berkata Nah pergilah Mendadak burung gagak itu berbunyi satu kali Terus terbang dan menghilang dalam kegelapan malam Bwe Kim soat tercengang dan juga merasa sayang Melihat si Toti melepaskan begitu saja burung gagak ajaib itu Apakah dia akan terbang kembali kepada mutanya Bwe Kim soat kepada si Toti Tapi matanya tetap memandang ke arah burung tadi menghilang Toti itu bergelap tertawa Haha, nona tidak perlu merasa sayang Gagak semacam ini Bila mau dapat ku tangkap sepuluh ekor sekaligus setiap saat Dengan bingung Bwe Kim soat memandang Lam Kiong Peng sekejap Lalu berkata dengan gegetun Ai, sesungguhnya bagaimana urusannya? Sungguh aku tidak mengerti Hahaha, kembali si Toti yang terbahak Bila bertemu musuh tangguh, yang utama serang batinnya Tak tersangka jurus seranganku ini bukan saja dapat mengelab dobi ban li li uhian yi em hang peng itu Bahkan Kong Jok Hwi Chu yang termaskur juga dapat ku kelabui Dengan gegetun Lam Kiong Peng berucap Tujuh tahun yang lalu kita berpisah Tak tersangka sekarang dapat bertemu pula denganmu di sini Juga tak terduga, engkau akan membebaskan kesukaranku Terlebih tidaknya na watakmu ternyata tidak berubah sedikitpun Tau Jin itu berhenti tertawa Katanya dengan tergagap, terus terang permainanku yang unik ini sudah sekian tahun tidak pernah kugunakan Baru sekarang, lantaran melihat Kong Chu terancam bahaya Maka sekedarnya ku keluarkan Tentu saja aku berterima kasih atas pertolonganmu Cuma permainan semacam ini tetap bukan tindakan lelaki sejati Selama hidupmu bekecimpung di dunia Kang Ong Masakah engkau tidak ingin berbuat secara gilang-gemilang Agar namamu selalu diingat Lam Kiong Peng bicara dengan suara halus Tapi mengandung semacam wibawa yang tidak dapat dibantah Air muka si To Jin rada berubah Akhirnya menunduk dan tidak bersuara lagi Perlahan Lam Kiong Peng mendekatinya Katanya sambil menepuk perlahan pundak si To Jin Jika kata-kataku terlalu kasar, hendaknya engkau jangan marah Matelumlah, bila aku tidak merasa bangga karena mempunyai sahabat serupa dirimu Tentu aku takkan bicara terus terang padamu Apalagi engkau telah membantuku Sungguh aku sangat berterima kasih kepadamu Si To Jin mengangkat kepalanya dan tersenyum, sorot matanya penuh rasa persahabatan Kedua orang saling pandang sekejap Mendadak si To Jin menggenggam tangan Lam Kiong Peng dengan erat Katanya, selama ini apakah, apakah engkau baik-baik saja? Aku sangat baik, hendaknya engkau demikian pula, jawab Lam Kiong Peng Bwe Kim Soat ternyata sedang termenung Mendadak ia berkeplok dan berseru Aha, tahulah aku habis itu Tau-tau ia melompat ke samping si To Jin berambut putih dan memegang tangannya Tentu saja Lam Kiong Peng kaget Hei, ada apa? Dengan tertawa Kim Soat berkata Coba lihat, pada tangannya ternyata benar tersembunyi segulung benang hitam Haha, burung gagak terbang mundur, hal ini ternyata permainan sulap belaka Rupanya pada kaki gagak terikat benang, lalu ditarik mundur olehnya Nona ternyata sangat pintar, segala apa sukar mengelab dobi metle Telingamu, ucap si To Jin dengan tertawa Lam Kiong Peng memandang Bwe Kim Soat dengan tertawa senang Pikirnya, lahirnya dia kelihatan dingin dan sukar didekati Yang benar dia juga punya hati yang hangat Cuma sayang, orang persilatan hanya kenal sikapnya yang dingin dan tidak ada yang tahu hatinya yang baik Tiba-tiba didengarnya Bwe Kim Soat bergumam dengan alis berkerut Hanya mengenai, mengapa burung gagak itu dapat berbicara seperti manusia Hal inilah yang masih membuatku bingung To Jin itu bergelak Mendadak ia berseru dengan suara yang serak aneh tadi Nona sudah lama berkecimpung di dunia kangong Masakah engkau tidak pernah dengar bahwa di antara kaum pengelana itu ada semacam permainan sulap yang ajaib Suaranya bukan saja aneh Waktu Kim Soat mengamati, ia tambah tercengang Sebab bibir si To Jin tidak bergerak Tapi jelas suara tersiar dari mulutnya Kim Soat coba mengamati lebih peliti lagi Suara yang memang timbul dari perut si To Jin itu Kedengaran mirip bunyi perut yang keruyukan pada waktu perut lapar Sulap apa tanya Bwe Kim Soat kemudian dengan tercengang Meski sudah lama ia berkecimpung di dunia kangong Tapi pergaulannya hanya dengan tokoh kalangan atas Dengan sendirinya ia tidak tahu permainan kaum orang kecil ini Kung Fu ini disebut berbicara dengan perut Tukas Lam Kiong Peng Yaitu menggunakan tenaga otot dalam perut untuk menimbulkan suara Bagi tukang ngamain dunia kangong, permainan ini tergolong kung fu khas dan sangat sukar dilatih Sampai di sini mendadak si To Jin memegang perutnya dan berseru dengan tertawa Hahaha Hanya permainan rendahan saja Buat apa dibangga-banggakan Dengan serius Lam Kiong Peng berucap Setiap ilmu kepandayan pasti tidak mudah dilatih Setiap kepandayan mana boleh diremahkan Yang penting hanya menggunakan ilmunya itu tepat atau tidak Tak tersangka di kalangan kangong terdapat aneka ragam ilmu mukjizat begini Kau bilang ilmu golongan rendah Bagi ku justru sangat ajaib Malah sebelum ini belum pernah ku dengar Apalagi melihatnya Ujar Bwe Kim Soat Ya, dunia seluas ini masih banyak keandahan alam yang belum diketahui Betapa cerdik pandai seseorang terkadang juga tercengang menyaksikan hal-hal yang sukar dipecahkan dengan akal sehat Kata Lam Kiong Peng Jika demikian, jadi toti yang ini bukanlah Tian Ah To Jin Lantas siapakah hengkah sebenarnya tanya Kim Soat dengan heran Wajah Lam Kiong Peng yang serius tadi mendadak timbul secercah senyuman Agaknya bila teringat kepada nama To Jin berambut putih ini Dia lantas merasa geli Si To Jin berdehem, lalu berucap Namaku yang asli ialah bantat Dahulu aku sering ngendun di rumah Lam Kiong Kong Chu Numpang makan dan menunut tidur di sana Mendadak ia bergelak tertawa Lalu menyambung Tapi kawan dunia perselatan justru menganggap aku bukong putjib Setiap lubang dimasuki Dan Ban Su Tong Segala urusan apapun tahu Karena itulah lama-lama nama asli ku lantas dilupakan orang Dan terpaksa aku hanya dikenal dengan nama Ban Su Tong Begitulah adanya Ia bergelap tertawa Waktu memandang ke arah BWE Kim Soat Dilihatnya orang bersikap prihatin tanpa senyum sedikit pun Dengan heran ia coba tanya Apakah Nona merasa namaku ini tidak cocok bagiku? Kim Soat menghela nafas Ucapnya dengan sungguh-sungguh Jika bukan seorang mahal besar Kalau tidak ada hasrat besar untuk mencari pengetahuan Bila tidak berpengalaman luas Mana mungkin seorang disebut Serbatau Sebab itulah nama ini bagiku hanya menimbulkan rasa kagumku dan tidak ada sedikitpun yang menggelikan Si Tojin alias Bantat atau Ban Su Tong jadi tercengang malah Sungguh ia tidak menyangka orang justru menaruh hormat kepada kepandayanya itu Ya, kalau bukan seorang yang maha cerdik Mana mungkin berbicara lain daripada orang lain semacam ini tukas Lam Kiong Peng dengan gegetun Ban Su Tong lantas berkata Sejak Kong Cu masuk perguruan Sin Leong Kebanyakan orang yang dulu ngendon di tempat Kong Cu itu lantas bubar juga Aku sendiri terluntang-lantung di dunia Kang Ong tanpa menghasilkan sesuatu Kedatanganku ke daerah barat laut sini sebenarnya juga lantaran mendengar berita pertandingan antara Sin Leong dan Tan Hong Ingin ku saksikan pertarungan yang jarang terjadi ini Sekaligus juga ingin tahu keadaan Kong Cu akhir-akhir ini Ternyata kedatanganku sudah terlambat Setiba di saat lantas ku dengar berita muncul kembalinya Kong Jok Hoi Cu Juga mendengar kabar pertempuran Kong Cu dengan pejabat ketua Cong Lampai di restoran Tian Tian Lo Sungguh sangat senang hatiku mengetahui kemajuan pesatku full Kong Cu Tapi juga ku hatir atas keselamatanmu Maka cepat ku susul keluar kota Dan kebetulan telah kau gertak lari Y.I.M. Hong Peng Kalau tidak, mungkin sukar bagi kami untuk lolos dari kepungan musuh Mengingat di antara kami sudah ada yang terluka Selaka serulam Kiong Peng sebelum ucapan B.W.E. Kim Soat selesai Cepat ia memburu ke samping Tik Yang dan memeriksa keadaannya Di bawah cahaya bintang yang remang terlihat Tik Yang tak sadarkan diri Mukanya kelihatan bersemuh hitam Nyata ucapan Y.I.M. Hong Peng bahwa di atas bola berantai ada racunnya bukanlah gertakan belaka Tentu saja Lam Kiong Peng merasa ngeri melihat keadaan Tik Yang itu Cepat Lam Kiong Peng tanya dengan khawatir Bagaimana perasaanmu, Tik Heng? Namun kedua matah, Tik Yang terpejam rapat seperti tidak mendengarnya Bantat ikut memeriksa keadaan Tik Yang Tampak ia pun mengerutkan kening Bagaimana, dapatkah tertolong tanya Lam Kiong Peng Sejenak bantat termenung Katanya kemudian, racun yang mengenainya jelas bukan racun yang kita kenal di daerah Tiong Goan Bahkan sekarang racun sudah menjalar Mungkin, mungkin Masa tak tertolong lagi tukas Lam Kiong Peng Kecuali obat penawar buatan Yim Hang Peng sendiri dan obat racikan mendi yang sengih Tabib sakti, yang mustajab, rasanya tidak ada keajaiban lain yang mampu menawarkan racun ini Sekalipun Kiu Beng Long Tiong, si Tabib penyelamat jiwa, Poh Leng Sian datang sendiri juga tidak berdaya mencegah racun yang segera akan menyerang jantung ini Cuma, belum habis ucapan bantat, mendagak Lam Kiong Peng melompat bangun Tapi Bwe Kim Soat keburu menghadang di depannya dan menegur, kau mau apa? Tik Heng terluka lantaran membela diriku, mana boleh ku tinggal diam tanpa menolong menyaksikan ajalnya jawab Lam Kiong Peng Jika maksudmu hendak mencari Yim Hang Peng untuk minta obat penawar padanya, tindakanmu ini tiada ubahnya serupa minta kulit kepada Seng Harimau, ujar Bwe Kim Soat Biarpun minta kulit pada Seng Harimau juga harus ku usahakan, kata Lam Kiong Peng Kim Soat menghela nafas Katanya kemudian, baiklah, biar ku ikut pergi bersamamu Saat ini engkau lagi diincar oleh setiap orang persilatan, mana boleh engkau ikut menyerempet bahaya ujar Lam Kiong Peng Segala hal selalu kau pikirkan orang lain, mengapa tidak kau pikirkan dirimu sendiri juga? Bila setiap urusan selalu berpikir bagi diri sendiri, hidup ini akan berubah menjadi hina tanpa berharga, kata Lam Kiong Peng dengan gegetun melihat putri berdarah dingin ini ternyata penuh menaruh perhatian kepadanya Segera ia menambahkan lagi, hendaknya kau tunggu sebentar di sini bersama Ban Heng, apakah urusan akan berhasil atau tidak, tentu selekasnya ku kembali ke sini Kim Soat tersenyum pedih? Katanya, jika urusan gagal, apakah engkau dapat kembali lagi? Pasti kembali jawab Lam Kiong Peng tegas Jika engkau berjanji sekali pukul gagal segera akan mundur kembali ke sini, bolehlah aku tidak ikut serta, ujar Kim Soat dengan rawan Sangat terharu hati Lam Kiong Peng Tanpa tertahan ia pun membuka isi hatinya, biar merangkak pun aku akan merangkak kembali ke sini Cuma kalian juga harus hati-hati Jangan khawatir, engkau sendiri yang perlu hati-hati Akan kutunggu di sini sampai kapanpun, ucap Kim Soat tegas Ban Tad memandangi kedua orang itu Mendadak ia menghela nafas, lalu berkata, apakah nona ini benar Kong Jok Hwicu? Masakah perlu disangsikan ujar Lam Kiong Peng? Sungguh sukar dipercaya Kong Jok Hwicu bisa, mendadak bantar tidak melanjutkan ucapannya Tak diduganya bahwa Kong Jok Hwicu yang terkenal berdarah dingin itu bisa menaruh perhatian terhadap orang lain Lam Kiong Peng berdiri termenung sejenak Ia pandang Kim Soat sekejap, lalu berucap dengan rasa berat Ku pergi saja segera ia berlari pergi dengan cepat Di tengah malam remang hanya sekejap saja bayangannya lantas menghilang Kim Soat menghela nafas, gumamnya, ai, bila mana engkau benar Tian Ah Tojin Tentu dapat kau katakan padaku baik buruk akibat kepergiannya ini Seorang maha pintar dan maha cerdik, bila mana menghadapi sesuatu yang merisaukan biasanya tanpa terasa juga akan mengharapkan bantuan kepada nasib Selama hidup Kong Jok Hwicu yang berdarah dingin ini suka meremahkan orang hidup, mentertawakan orang lain Segala apa yang dipercaya orang tidak ada yang dipercayanya, sebab dia tidak memperhatikan urusan apapun, dia tidak berperasaan Karena tidak berperasaan maka menjadi tidak punya rasa takut, karena tidak takut maka menjadi tidak percaya kepada nasib dan tidak peduli kehidupan ini Tapi sekarang justru timbul rasa perhatiannya yang mendalam dan rasa takut Jiwa si dia, lam kiyong peng, seolah-olah jauh lebih penting daripada kehidupan sendiri Perasaan ini datangnya teramat mendadak, serupa sekaleng pewarna yang tumpah dan mendadak memikin merah kehidupannya yang putih pucat Bantat menghela nafas Katanya, kesujudan pasti mendatangkan keselamatan, kejahatan tak nanti dapat melawan kebaikan Dalam hal ini kukira nona dapat berbesar hati Dilihatnya Dewi Ekim Soad sedang menengadah dan seperti tidak mendengar ucapannya Agaknya saat itu orang sedang bertanya kepada Tian Yang Maha Kuasa, bagaimana nasib si dia? Malam berlalu, Fajar mulai menyingsing Lam kiyong peng menarik nafas dalam-dalam, menghirup hawa pagi yang sejuk Dengan gagah ia masuk ke kota San Meski disadarinya akan mahasulit usahanya mendapat obat penawar dari tangan YIM Hang Peng Tapi tekadnya sudah bulat, betapapun penderiannya takkan berubah Keberaniannya yang pantang mundur ini membuatnya sama sekali tidak menghiraukan mati hidup Pasar pagi baru mulai Orang berlalu-lalang berjubel memenuhi jalan Melihat kegagahan Lam kiyong peng, orang lain sama menyingkir memberi jalan padanya Sebab sikap pemuda ini dirasakan membawa semacam keangkeran yang membuat orang tunduk padanya Boh liong san ceng, perkampungan tempat bersemayam wiki masih sepi Tapi di tengah kesunyian itu membawa kesiap siagaan yang luar biasa Delapan lelaki tegak berbaju ringkas dan bergolok tampak mondar-mandir meronda di depan perkampungan Sorot mati mereka serupa anjing pemburu yang mencari mangsanya, selalu mengintai kebalik kabut pagi Seakan-akan ingin menemukan lenghiat huicu yang telah membuat panik kota tuasaan itu Di tengah kesunyian itu mendadak terdengar suara detak langkah orang Serentak kedelapan penjaga itu berhenti bergerak dan serentak berpaling ke arah datangnya suara Tertampaklah seorang pemuda berbaju hijau dengan wajah putih ketucatan dan matel besar bagai bintang kejora muncul dari balik kabut dengan langkah lebar Sorot matanya yang mencorong tajam memandang sekejap sekelilingnya Adakah huicu di rumah tegur pemuda itu dengan suara berat? Kawanan penjaga berseragam hitam itu saling pandang dengan sanksi Mereka seperti juga terpengaruh oleh sikap pemuda yang berwibawa ini Meski nggak menjawab, tidak urung seorang di antaranya bersuara juga Hari masih pagi, dengan sendirinya beliau berada di rumah Hendaknya lekas panggil dia keluar Ada urusan penting yang ingin kutanyai dia, kata si pemuda dengan suara agak parau Kawanan lelaki berseragam hitam itu semua melengak Seorang di antaranya yang bermuka burik mendadak bergelak tertawa dan berseru Haha, kau ingin kami panggil Chengcu untuk menemuimu Hehehe, Fajar baru menyingsing Chengcu belum tentu bangun, tapi kau minta beliau keluar untuk menemuimu Hahaha, sungguh lucu Seorang lagi yang berhidung besar menjengek, berani minta bertemu dengan Chengcu segala Memangnya kau ini siapa? Mendingan jika kau Leong Tihan yang sudah lama termasuhur itu Atau Lam Kiong Peng yang menggemparkan baru-baru ini Mendadak pemuda yang bersikap kering ini menjawab Aku sendirilah Lam Kiong Peng adanya Nama Lam Kiong Peng sungguh lebih mengguncang daripada bunyi guntur Kawanan lelaki berseragam hitam itu sama melenggong memandangi Lam Kiong Peng Habis itu segera mereka berlari ke dalam kampung sambil berteriak Lam Kiong Peng Lam Kiong Peng datang Mimpi pun mereka tidak menyangka Lam Kiong Peng yang kemarin menempur Giyok Jiyusan yang dengan gagah berani itu Pagi ini datang sendirian ke Bo Leong San Cheng sini Dalam sekejap perkampungan yang semula sunyi senyap itu menjadi gempar Berita datangnya Lam Kiong Peng tersiar dengan cepat Banyak orang datang ingin melihat bagaimana bentuk pemuda yang perkasa ini Ada juga yang mengintip dari balik pintu dan celah jendela Lam Kiong Peng sendiri tetap berdiri menanti di situ dengan tenang Sejenak kemudian, tiba-tiba terdengar gemah suara orang membentak dari dalam perkampungan Di mana Lam Kiong Peng suaranya berat dan perlahan, tapi mengemah hingga jauh Tergetar juga hati Lam Kiong Peng Ia berpikir, siapakah yang memiliki luakang sehebat ini? Hendaklah maklum bahwa baik wiki maupun suhengnya, Giyok Jiyusan yang Keduanya meski sama tokoh kelas satu, tapi tenaga dalam orang yang bersuara ini Ternyata sangat mengejutkan dan jelas bukan suara wiki berdua Namun Lam Kiong Peng tetap tenang saja Waktu ia memandang ke depan, tertampak sesosok bayangan muncul dari balik kabut pagi Setelah berdehem, orang ini lalu berkata lantang, di mana Lam Kiong Peng? Lam Kiong Peng tambah sangsi Bayangan orang ini tinggi besar dan berambut putih Dia inilah wiki, kepala boh leong sanceng Tapi suara ini jelas tidak sama dengan suara pertama tadi Ia menjadi heran, apakah mungkin di dalam sana ada tokoh bulim kelas tinggi yang lain? Sembari mengelus jenggotnya, wiki menatap Lam Kiong Peng dengan tajam Ia menjengek, untuk apa kau datang kemari, Lam Kiong Peng? Memangnya benar yang kau tidak takut mati mendadak dengan suara bengis yang membentak? B.W.L. yang hiat Di mana B.W.L. yang hiat Apakah kau pun ikut datang suaranya lantang juga? Tapi kalau dibandingkan suara pertama tadi, jelas bedanya seperti bunyi keleningan dengan suara genta Lam Kiong Peng menatap sekilas ke belakang wiki Tertampak di belakangnya penuh bayangan orang Suara tadi entah diucapkan oleh siapa Dengan kaku kemudian Lam Kiong Peng balas bertanya Di mana Y.I.M. Hang Peng? Wiki melengak, tapi segera ia berteriak pula Mau apa kau cari Y.I.M. Hang Peng? Belum lagi Lam Kiong Peng bersuara pula Mendadak bayangan orang berkelebat Tau-tau Y.I.M. Hang Peng sudah berada di depannya Haha, kau datang kemari, Lam Kiong Peng? Bagus, bagus sekali serunya dengan tertawa Segera wiki sebagai cuan rumah buka suara pula Baiklah, jika kalian sudah berhadapan Marilah silakan bicara di dalam sana Di dalam perkampungan kabut tampak lebih tebal disertai bau harum yang aneh Entah macam apa dan siapa gerangan tokoh kosen yang tak kelihatan itu Karena tersembunyi di balik kabut dan bau harum ini Namun dengan gagah Lam Kiong Peng melangkah masuk di tengah bayangan orang banyak Orang-orang yang berkerumun itu sama menyingkir memberi jalan Kening wiki bekernyit, seperti mau bicara lagi Tapi setelah memandang sekejap kebalik kabut Sorot matanya menampilkan rasa jari sehingga orang ini urung buka mulut Dengan menunduk ia lantas mengikut di belakang Y.I.M. Hang Peng dan Lam Kiong Peng Bohliong Sanceng yang megah ini mendadak berubah sunyi senyap pula Yang terdengar hanya suara langkah orang banyak melintas sehalaman dan menuju ke ruangan pendopo Di ruangan pendopo terpasang beberapa lentera tembaga Tapi di tengah kabut tebal yang tampak aneh ini Tampak serupa api setan, api pospor, yang berkelip di tanah perkuburan sunyi Lam Kiong Peng menaiki engga undakan dan menuju ke pintu pendopo Sekonyong-konyong ia membalik tubuh dan memandang sekeliling Perkampungan yang megah ini seperti terbenam di dalam kabut melulu Hingga terasa lebih seram dan misterius Seketika hati Lam Kiong Peng juga timbul semacam perasaan aneh Pada saat itulah tiba-tiba dekat belandar pendopo bergema pula suara aneh tadi Lam Kiong Peng, apakah kedatanganmu ini hendak mencari Y.I.M. Hang Peng untuk meminta obat penawar racun? Hati Lam Kiong Peng tergetar pula Ia berpaling ke atas, di tengah pendopo yang remang itu suara orang tadi masih mendengung Karena didorong rasa ingin tahunya, tanpa pikir ia terus langsung melompat ke atas belandar sana Belandar tengah pendopo sangat tinggi, tapi jarak tiga tombak ini tidak menjadi soal bagi Lam Kiong Peng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!